Pertamina Mengantisipasi kejadian SPBU Tegal Sari, Surabaya, Pertamina mulai memperketat proses-proses pendistribusian bahan bakar ke SPBU. Rifki Rahman Yusuf, Area Manager Communication, Pertamina Jatim Balinus mengatakan, pihaknya telah berkoordinasi dengan PT Patra Niaga selaku anak perusahaan Pertamina yang bertindak dalam pendistribusian BBM ke SPBU. Bahkan atas kejadian itu, PT Patra Niaga sudah melakukan pemecatan pada oknum tersebut. Ini kan rentangnya kan justru pas mengangkutnya nih kan, kalau dari SPBU-nya kita rasa udah cukup prudent lah, karena kan secara berkala pun, sidak harian, semingguan, ataupun dalam satu bulan itu kan teman-teman dari sehat-sehat representatif kita pun rutin untuk mengunjungi SPBU terkait sama persyaratan yang untuk pasti primanya ya, karena sesuai takaran, sesuai jumlah, sesuai kualiti. Pertamina menghimbau kepada masyarakat jika menemukan kejanggalan SPBU segera menghubungi kontak senter 1500-000 atau email pcc.pertamina.com. Untuk diketahui oknum sopir tangki truk Pertamina diamankan Polda Jatim bersama staf SPBU Tegal Sari. Modusnya, sopir mengirim 40 liter biosolar curian ke SPBU Tegal Sari yang dioplos dengan deck slide. Pertamina pun melakukan penghentian sementara pasokan bahan bakar sehingga SPBU tidak dapat beroperasi. Salfi Wang, JTV